Kalau kita melihat anaknya tiba-tiba jadi kaya, anaknya ini kemudian meremehkan orang tua, terus mulai mengatur orang tua, itu terjadi loh. Ada anak sudah sukses bekerja, papanya mungkin sedang mengalami kesulitan, kemudian anak justru menggantikan peranan orang tua. Dalam pengertian orang tuanya gak dibantu juga enggak, tetapi malah kemudian seperti diremehkan dan seterusnya. Saya tambahkan satu, mungkin sang anak merasa bahwa apa yang dia perbuat itu adalah menolong orang tua. Tapi buat saya jangan, mental kita jangan karena saya berpikir saya sementara tolong orang tua. Tapi mental saya adalah inilah kewajiban saya sebagai seorang anak. Jangan waktu anak itu nolong orang tua merasa saya lagi berjasa menolong orang tua. Bukan mentalnya tolong dirobak, bukan kamu sementara berjasa menolong orang tua, tapi bukankah keluarga begitu. Anak memang harus berkewajiban ketika lihat orang tua susah, masa harus peluk tangan, membiarkan, itu kewajiban kita sebagai anak. Saksikan Best Talk with Pastor Fengki Maukar setiap hari minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.